selamat menikmati di video kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara mencari toko oleh-oleh dan bagaimana kita ingin membeli oleh-oleh masih ingat gak ya? mudah-mudahan masih ingat ya nah, untuk video kali ini kita akan belajar masih tentang tema wisata kita akan belajar dengan cara ujian kita hari ini akan belajar beberapa kata yang fungsinya itu untuk memuji nah, di video kali ini kita akan fokus belajar di beberapa kata untuk memuji nanti di saat ekstra akan sensi beritahu beberapa nama tempat hiburan atau tempat bermain di Jepang sebelum kita mengetahui apa aja sih kata-kata pujian dalam bahasa Jepang seperti biasa, kita akan nonton video yang ini dulu ya selamat menikmati nah, sudah pada nonton video ini videonya kan? gak usah lama-lama, kita akan langsung ke kata yang pertama yang pertama ini ada sugoi 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 artinya hebat kemudian yang kedua ada kakkoi 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 yang artinya keren kemudian yang ketiga ada i-ne 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 yang artinya bagus ya selanjutnya ada subarashi 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 yang artinya mengesankan wah kayak gitu dan yang terakhir ini kosa kata yang agak negatif mungkin minasan ada yang familiar kan ya ada yang sudah pernah tahu ini kemarin kan ada sensei ya yang ini adalah choto 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 yang artinya ini sedikit nah seperti itu dan selanjutnya ada cara membuat kalimat untuk yang pernah ikut ekstra bahasa Jepang tahun lalu mungkin sempat tahu ini ada kore sore are nah disini akan dipakai sebentar untuk membuat kalimat yang mungkin baru masuk disini ada kore sore are kore sore are adalah kata tunjuk yang menunjukkan ke benda yang akan kita maksud kore artinya ini sore artinya itu dan are artinya juga itu terus terus apa bedanya sensei sore sama are nah kalau are itu tempatnya bendanya itu lebih jauh lagi daripada sore kalau sore agak jauh kalau are itu jauh sekali nah cara membuat kalimatnya titik 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 wa titik titik des yang pertama titik titik yang pertama ini bisa menggunakan kore sore are dan titik titik yang kedua ini adalah kata sifat atau kata pujian disini salah satu contohnya ada kore wa sugoi desu kore wa sugoi desu kore wa sugoi desu yang artinya ini hebat nah minasan do desu kak wakarimastaka jangan lupa belajar dan sampai ketemu di waktu ekstra ya kono video aku kumade desu arigatou zaimasu ya minasan sayonara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati